Di video kali ini gue akan share ke kalian bagaimana caranya kalian custom url kalian dengan metode youtube studio tahun 2020 Halo guys berkali bersama gue Koyo disini kali ini gue pengen nge-share gimana caranya supaya link url kamu terlihat lebih profesional lagi kalian kalau mau ke link ke channel kalian jadi kalian harus copy paste ini ada huruf yang random yang di auto-generate dari sistem youtube lalu kalian bisa copy paste dan kalian bagikan ke teman-teman kalian cara ini kalau bisa dibilang cukup agak repot ya kalian bisa namain channel kalian dengan nama misalkan Koyo GTR tentu itu akan lebih praktis kan gimana caranya yuk kita simak guys jadi di YouTube studio yang terbaru ini gua versi tahun Mei 2020 gue masuk ke setting dari masuk setting kita masuk ke channel lalu dari channel kita pilih feature eligibility lalu kalau sudah kita masuk ke status and feature nah disini kita masuk ke custom url nah disini kita sudah eligible dengan catatan adalah disini kalau nggak salah 100 subscriber ya guys kalau supaya kita bisa mengunlock pemampuan dari custom url ini claim here nah disini tadi setelah kita pencet claim here kita pencet lagi sini claim it here lalu disini kalian bisa lihat ini otomatis dia akan secara by default berdasarkan nama channel kalian saat itu ya guys jadikan gua Koyo GTR kalian bisa lihat ini nanti adalah custom url yang gua punya nantinya atau kalian bisa pilih seperti ini custom suffix jadi dari Koyo GTR ini kita bisa nambahin misalkan ini 123 atau kita bisa atur 58 579 ini seperti ini contoh aja ya guys namun sini gua cancel aja gua kayaknya disini lebih suka tentang ini guys langsung Koyo GTR kita pencet I have read and agree once you confirm this custom url you can change it again or transfer the url to someone else jadi kita memiliki hak mutlak kalau dalam website ini bisa dibilang kayak semacam domain gua langsung aja kita pencet confirm choice langsung di atas ini kita memang secara by default system YouTube ini masih random ya jadi dengan adanya pembaruan yang kita udah update kita di custom url kita bisa dengan cara seperti ini YouTube.com ini kita tambahin slash koyo GTR dan kita pencet enter dan tadaaa kalian bisa lihat di sini ini sudah tampil guys jadi kita bisa sudah ada custom url Oke gimana kira-kira menurut kalian dan dari sini mungkin sedikit tips yang gua tambahin kalian bisa lihat kan tadi dia dengan secara by system dia akan meng-generate dari nama channel kalian yang saat itu jadi di sini kalian masih bisa ganti nama channel kalian kalau nggak salah itu dua kali dalam setahun jadi kalau memang kalian masih mau ubah nama channel kalian kalian harus ubah segini mungkin karena kenapa begitu kalian nanti ada custom url kalian tidak akan bisa mengubahnya sama sekali oke segini aja tips dan tutorial dari gua bagaimana caranya kalian bisa mengubah custom url kalian jadi channel YouTube kalian terlihat lebih mantap oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa kasih like dan kalian share dan kalian comment ya untuk tanya-tanya dan dukung channel ini dengan cara subscribe oke sampai di sini aja dari gue koyo and have fun dadah bye jumpa yeah ai yeah hey yeah Terima kasih telah menonton!